Tak terima dipecat, pemirsa seorang pegawai restoran di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pluit, Jakarta Utara menusuk manajernya dengan sebilah pisau. Beruntung korban selamat dan pelaku berhasil diamankan pihak keamanan mall. Pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pluit, Jakarta Utara ini mendadak heboh dengan aksi penusukan di depan sebuah restoran. Dalam video amatir warga terlihat seorang wanita yang merupakan manajer restoran terkapar usai ditusuk bawahannya minggu malam. Dugaan sementara penusukan terjadi akibat perselisihan antara pelaku dan korban karena adanya informasi pemecatan terhadap pelaku. Menurut petugas, pelaku menusuk korban tepat di lehernya dengan pisau yang diambil dari dapur restoran. Jadi si tersangka ini kan selaku bawahan mendapat informasi bahwa dia dibilang akan dipecat dari tempat kerjanya karena dari itu dia marah. Guna proses penyelidikan, polisi langsung memeriksa dua orang saksi yang merupakan karyawan restoran. Hingga kini pelaku masih dalam pemeriksaan intensif penyidik reskrim sementara korban tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Pluit, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, INews melaporkan.